dikira motor berebut kali Yes, CBR 1000 Harusnya kalian sudah familiar dengan kokpit ini ya Karena ini motornya Superbike Suspect Anjay, Superbike Suspect a.k.a. Kosandi Jadi ini CBR 1000 tahun... Gua pun nggak tahu nih tahun berapa Pokoknya ya ini CBR 1000 Fireblade anjay gua kayak orang awam banget Kayak nggak ngerti motor Mungkin gua ceritain dulu aja Kenapa bisa pakai CBR 1000 dan di mana si Ziona Jadi si Ziona kebetulan sensornya ada yang bermasalah Sensor quickshifter ya, bukan sensor dari motor ya kok Dan si Kosandi juga lagi nggak pakai motornya yang ini kebetulan Pakainya Z9 terus karena pegel dia bilang Jadi yaudah sekalian gua panasin Dia pakai quickshifter SP juga Mungkin gua udah pernah bilang di vlog sebelum ya Jadi ini ya... Kalau dibilang test rate gua udah pernah berapa kali nyobain CBR 1000 juga Dan ya... Mungkin analisa gua atau apa ya... Pendapat gua tentang di motor nggak bakal berubah Ini seribu ternyaman ya... Tapi yang generasi ini sama yang setelahnya Yang triple R itu justru menurut gua kurang Karena kata Raka kayaknya nunduk banget deh Bawa posnya atau body posisinya tuh agak aneh Lebih condong ke Panigale atau something like that gitu Jadi ya menurut gua ini bawa pos paling nyaman sih Dibandingkan seribu lainnya Ya mungkin ZX10 nggak kalah nyaman Tapi menurut gua lebih suka ini sih Jujur aja Karena lebih ramping aja gitu rasanya, feelingnya Dibandingkan ZX10 kayak panjang dan lebar Eh gimana-gimana Ya pokoknya ini kayak ramping Apalagi generasi berikutnya kan ramping banget ramping gitu Nah yang berikutnya yang triple R malah lebar banget Gua juga lucu banget ini kayak berangan-angan gitu kan Gua waktu itu post di story Kapan ya bisa punya motor ini di garasi atau gimana gitu Pokoknya punya motor ini Eh tiba-tiba ada yang minjemin keusahaan di Jadi nggak usah beli kalau bisa minjem kan Kalau nggak bisa minjem baru beli Dan BTW Gua kemarin ngambil hari Minggu sekarang hari Selasa ya Bener-bener Aduh favorit banget deh sport bike Super bike ya super bike Bukan sport bike lagi nih Super bike Terfavorit sih menurut gua ini ya Dibandingkan yang lainnya Dan ini tuh masih raw banget Nggak ada mode-modean Semuanya tuh masih Ya berdasarkan ini tangan aja udah Terus power band-nya juga dia linear Tapi narik banget Tapi narik banget di atasnya Ntar gue contohin deh paling Pas jalanan kosong Suaranya oh ya ini BTW Ntar di next video Bakal bikin videonya mungkin Analisa modifikasi motor ini ya Ini pake SC Project CRT BTW Jadi ntar di video Beberapa video ke depan Gue bakal bikin analisa modifikasinya Suaranya Surprisingly kalau mesin udah panas ya Dia tuh pelan banget Maksudnya nggak Nggak sebar-bar itu gitu Tapi kalau ditarik baru keluar Di atas 4000 lah Memang kalau dalam kondisi macet stop and go Nggak terlalu bising sih mulut gua Nih kalau segini tuh malah enak Ngebass banget Dan nggak pecah gitu Ini nggak ngurut aja ya Kita ngomong Seadanya yang gua rasain Jadi ya Ya mungkin ini bisa dibilang test rate Dulu gua pernah test rate Cuma kayaknya keapus deh videonya Sumpah gua cari-cari aja Nggak ada Jadi ya ini test rate CBR 1000 RR Fireblade Anjay Terus Ya pertama Boposnya enak Terus Dari power juga tadi Udah gua jelasin sedikit lah ya Kalau misalkan Dia tuh Apa ya Cocok sih untuk perkotaan Dan kalau untuk suhu mesin Panas nggak panasnya tuh Masih Masih Batas toleransi lah Masih dalam batas toleransi Yang sangat baik menurut gua Karena Ya dia panasnya rata-rata 108-109 Kalau udah panas banget Nget-nget-nget Di lampu merah ya Cuma So far Kalau pakenya nyantai Paling kayak Motor gua Ini aja sekarang 83 Barang 100 Dan turunnya juga cepat gitu Enggak Enggak Maksudnya misalkan 108 Turunnya ke 98 Enggak juga Turunnya bisa sampai 80-an juga Pokoknya Ini motor bisa dibilang Cengli banget Buat jalanan perkotaan gitu Apalagi di Jakarta ya Tapi Balik lagi Kalau Ini pun Kayak skenario nya Misalkan ada di rumah gua ya Gua tuh gak mungkin pake Kayak Tiap hari gitu Daily sih Ini aja gua mikir-mikir Kemarin gak gua pake Karena kayak Aduh Ngeliat cuaca udah mendung Jamnya Sore Jam Jam macet kan Jadi harus diperkirakan dulu gitu Kapan Waktu yang enak Atau waktu yang tepat Buat pakeni motor gitu Karena Karena ya Kalau misalkan Kalian keluarnya macet-macet Gak bisa dinikmatin gitu Yang ada malah Kesel sendiri Ntar pegel lah Panas segala macem gitu Tapi kalau Waktunya pas Anginnya pas Ini kayak sekarang Namanya Jalan-jalan sore Seperti tagline gua ya Ya Ini enak banget Sumpah Cuma yang gua ngeri nih Belakangnya dia Belom pake motor dynamic Dan kebetulan Ntar gua yang gantiin juga Wuh Suaranya Belom pake motor dynamic Jadi lampu sennya tuh gak ada Ngesennya pake kaki Kata ko Sandi Oke No problemo Kita muter-muter Jakarta Eh Jakarta Bintaro dulu nih Bintaro loop Kalo anak sepeda bilak lah Kalo anak motor Bintaro titi Ya coy Bintaro titi Tapi banyak polisi tidur Dan Oh iya Ngomongnya handling Dia kaki-kakinya Masih standar ya Cuma bannya udah Super Corsa Handlingnya tuh Ringan banget coy Sugung pah Maksudnya di kelasnya ya Gua bahkan Kalo pindah-pindahin parkir Tuh Kayak pede aja gitu Karena Ya ringan Motornya juga keliatan kecil Jadi kayak Ntar gas dulu Jadi kayak Kalo buat belok-belok Itu pede aja gitu Oh iya Terus Karena dia pake shift power Atau SP ya Dia udah ada Pit limiter nih Maksimalnya 4000 RPM Dikira motor berbet kali Enak banget Sumpah Dan dia nurut sih Udah ada pit limiter Dan launch control Tapi launch control Tapi launch controlnya Pakainya mungkin Kalo misalkan nitrate Atau kosong banget sih Gue gak enak sama orang-orang Dan Kalo launch control tuh FYI Dia kan Mainin ini di Kopling ya Itu gak boleh sering-sering Ntar koplingnya cepet Abis Bukan abis Aus Apa kek Pokoknya gak bagus lah Buat kopling Terus kata kosandi Kalo belum wheelie Gak boleh balikin Yaudah Gak gue wheelie Tapi ini kayaknya Kalo digas aja Juga naik Tunggu kan Cuma digas doang Gila powernya Mantap Wuh Quick shiftnya juga halus banget Oh iya Terus mungkin Banyak yang bertanya Bang kalo 1000 cc Kiki satunya Entah keberapa Ini jujur deh Napasnya panjang banget Bisa sampe 150an kali Kalo ada tempat yang cocok Mungkin bakal gue coba sih Cuma kalo rame gitu Kayaknya gak bisa Sekarang Terang motor ini masih Gak tau sampe kapan Sampe Sampe gue wheelie Kalo gue belum wheelie Ya gak dibalikin kan Tapi emang di motor Gampang buat wheelie sih Gigi satu lu betul Di RPM Ya 6000-7000 juga naik Pasti Gak tau sih Kalo keliat dari video-video Ya ko sadi sih gitu Terus kalo kalian minta pure sound Mungkin kalian bisa nonton Channelnya TJR aja Dia udah pernah bikin Jadi Gue gak usah repot-repot bikin Ini juga kan Dikenalnya karena pure sound Aduh Gue mau ngincer lampu merah sih Kita pura-pura ke kanan aja Terus lurus deh Terus Odonya Gak ada yang spesial sih Kayak kilometer pelitur 15 Oke lah buat 1000 cc Dibilang boros ya Borosnya mau G gimana sih Terus ini 10.000 Jam segini Eh apa nih Oh RPM Anjir keren banget RPMnya bisa kayak 1200 Eh coba Kalau naik Oh iya Eh apaan sih Air per minute Coba ya Ya kan Naik Sesimpel itu gitu Ya kok copot kok Gue gak tau nih Bukan gara-gara gue nih Btw ini udah ada steering dampernya ya Bagi kalian yang bertanya nih Jadi ini steering damper Dia dibalik tangki nih Kalau kalian ada jendolan Jadi dia steering dampernya Di bawah tangki Beda sama mekanical ini Elektronik ya Pokoknya ya Steering dampernya itu bekerja Kalau di high speed Atau RPM tertentu Gue kurang tau Komen di bawah Silahkan yang tau Kalau di Low speed Dia bakal loose Jadi stangnya enteng Kalau misalkan high speed Dia bakal Ngencengin stangnya gitu Jadi stiff Tuh kalau di bawah santai Juga dia smooth banget Gak liar Kayak Ya mungkin semua moge Pada umumnya Kalau mau dibawa kenceng bisa Kalau mau dibawa santai bisa gitu Tapi emang ada beberapa moge Yang maunya dibawa kenceng terus gitu Kayak panigale Kalau dibawa pelan Menyiksa banget Bos sumpah Tapi kalau ini tuh Di bawah santai juga Gak apa ya Gak endut-endutan gitu loh Gak Biasa tuh Ducati sih rata-rata emang ya Mungkin ini karena desmodromic Jadi motornya Eh Apa namanya RPMnya pengen Kenceng terus gitu Terus Oh yang gue suka juga Kalau sport tuh Gak masuk angin Cuma Kalau di naked Masuk angin Nampar angin banget gitu Kalau ini kan ada windshield Jadi nunduk sedikit Udah gak kena angin Dan ngebut jadi lebih pede gitu Dan Pokoknya bom motor tuh Jadi fokus Jadi serius gitu Sorry Sorry Semoga Gue lupa aja Gak ada lampusannya Aduh Nah Kalau buat muter balik Juga gue ngeri Karena dia sangat mentok gitu Tapi Emang kalau dari body posisi Itu enak banget Pas sih Kalau di badan segua ya Btw gue 71 cm Cuma Itu kan gak menjamin juga Bisa jadi orang Tinggi segua Cuma kakinya pendek gitu Klaksonnya Klaksonnya Kasian banget Manjai Daun CV mantep Bup Bump 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 Udah boleh balikin ya kok Ijinnya di vlog pertama aja Tapi pilihnya begitu aja ya kok Gue gak berani stagger-staggeran Sumpah gue aja belum lancar Jangan nyuruh yang aneh-aneh Yang penting halus Oh iya gue lupa Kalau gigi satunya mentoknya berapa Kayaknya gak dapet sih kalau Bintaro mah Abis di bejek naik mulu Oh polisi tidur Yaudah lah Ntar aja di next vlog kita coba Bejek gigi satunya Gila sih tapi mantap Tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati